Halo, salam jumpa sobat-sobat videografi dan teman-teman hobis fotografi di manapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Eoni Aziz di Spectrum Cinema TV. Kali ini saya akan mereview dan unboxing sebuah produk dari China, yaitu sebuah switcher HDMI 4x1 port multiviewer seamless. Switcher ini berfungsi untuk memindahkan sumber input yang masuk ke alat ini menjadi satu output atau mungkin bisa ditampilkan secara berbarengan. Karena di sini ada fungsi daripada multiviewernya. Ada pun switcher ini berspesifikasi yaitu ada 40 input HDMI-nya, terus spek HDMI-nya adalah 1.3, HDJP 1.2, dan bisa berfungsi sebagai screen segmentation atau multiviewer. masing-masing inputnya memiliki spesifikasi 720p, 1080p, 1080i, 50i, 50p, sedangkan outputnya punya spesifikasi 720p, 60p, 1080p, 50p, 60p, dan 1080i, 50i. Itu adalah spesifikasi dari switcher ini. Apa yang ada di dalam box switcher ini itu ada tiga buah komponen. Yang pertama adalah switchernya sendiri, yang kedua adalah remote control, yang berfungsi untuk mengkontrol unit ini, men-switch input 1, input 2, input 3, input 4, membuat segmentasi, screen segmentation, atau multiviewer. output dari format ini adalah 720p atau 1080p. Jadi basic dari peralatan ini adalah progresif, bukan interlace. Kebetulan saya sudah ada device yang saya pasang, jadi nanti saya akan mendemokan bagaimana cara kerjanya alat ini. fungsinya apa saja, nanti akan saya jelaskan, supaya teman-teman semuanya bisa mengerti, ketika membeli alat ini, mengetahui fungsinya, mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Oke, teman-teman langsung saja kita ke fungsi alat ini ya. Seperti yang teman-teman lihat, switcher ini dipungkus oleh metal box, yang bagus sekali untuk mendisipasi panas. Jadi peralatan ini kalau digunakan untuk dalam jangka waktu yang lama, saya rasa cukup aman. Jadi karena memang disipasi panas yang bagus. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwa fungsi alat ini adalah untuk melakukan switching ya, antara sumber ke-1, sumber ke-2, dan sumber ke-3, dan sumber ke-4. Karena memang alat ini terdiri dari 4 buah sumber, yaitu di dalamnya terdapat 4 buah konektor, seperti yang di gambar ini. Jadi ada HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4, dan output. Kemudian ada input untuk DC, itu panel yang di bagian belakang. Kemudian yang panel di bagian depan, di sini ada lampu indikator untuk power, jadi ketika teman-teman meng-inputkan tegangan melalui konektor yang ada di belakang, lampunya ini akan menyala merah. Di sini ada sebuah sensor infrared untuk menerima kontrol, untuk menerima perintah dari remote. Sedangkan ini adalah switch untuk video, dan ini adalah untuk switch audio. Fungsi daripada switch video dan audio adalah untuk memindah input secara segwen. Jadi ketika kita menekan tombol video, sekali, misalkan di awal yang tampil di output adalah input 1, dan kita tekan sekali, akan berpindah ke 2. Kita tekan sekali lagi, akan berpindah ke 3. Kita tekan sekali lagi, akan berpindah ke 4. Kita tekan sekali lagi, akan berpindah ke mode multi-viewernya secara segwen. Untuk mendapatkan fungsi real-time, untuk kita bisa mendapatkan fungsi langsungnya, adalah kita dengan menggunakan remote. Kebetulan dengan remote ini, nanti teman-teman bisa langsung memindah inputnya, input 1, 2, 3, 1 lagi, 3, 3, 4, secara langsung. Nah, untuk remote sendiri, itu ada beberapa tombol, yaitu yang pertama yang di paling atas ini adalah tombol multi-figurnya. Jadi ketika ini kita tekan, dia langsung akan tampil 4, 2. Ini misalkan kita tekan, ya. Nah, akan tampil 4, 2. Nah, akan tampil 4, 2 seperti ini. Kita tekan input 1, dia akan berpindah ke 1. Kita tekan input 2, dia akan berpindah ke kamera 2. Kita tekan input, sorry, input 3 tadi ya. Input 2 akan pindah ke input 2. Kita kembalikan lagi ke input 1, ya. Kemudian untuk yang fungsi ini kayaknya nggak berpindah, gitu ya. Ya, ini kosong. Kemudian fungsi ini adalah untuk memindah output. Jadi ini ada dua format output, 720 atau 1080. Jadi kita bisa men-switch format yang kita inginkan menggunakan 720 atau 10, 80. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa switcher ini punya format progresif di semua inputnya. Jadi untuk mendapatkan fungsi simplesnya, simples itu adalah perpindahan yang tanpa jeda, seperti ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tanpa jeda. Itu semua inputnya harus progresif atau P. Jadi kalau teman-teman memasukkan inputnya salah satu, menggunakan I, mixer ini tidak bisa menghasilkan perpindahan yang seamless. Pasti akan ada jeda sekitar setengah detik. Jadi kayak ada blank hitam, ya. Oh ya, kemudian switcher ini berformat 50p, ya. Switcher ini berformat 50p, jadi kalau teman-teman mungkin membeli switcher yang tiba-teman seperti ini di marketplace, Tokopedia, ataupun di Shopee itu, yang tersedia adalah 60p. 60p itu adalah format NTSC, ya. Kalau untuk kita yang pernah mengalami zaman SD, ya. Itu kita tahu hanya ada beberapa format, tapi yang paling dikenal adalah NTSC dan PAL. Switcher ini memang saya pesan dengan custom, jadi khusus 50p, mungkin lebih dikenal dengan 50h, menyesuaikan dengan peralatan-peralatan yang ada di Indonesia. Nah, apa bedanya 50p dan 60p? Di sini akan saya tunjukkan. Kebetulan untuk sumber kamera yang saya berikan memang dengan dua format, yaitu format 50p dan format 60p. Sekarang kita akan, untuk posisi sekarang, itu kita berada pada kamera tampak dari atas dengan format 60p. Efek yang terjadi, kalau kita memberikan sumber yang tidak sama, misalkan device kita ini 50p, terus kemudian kita berikan input yang 60p, gambar ketika di painting akan lag. Jadi akan ada seperti gerakan yang patah-patah. Mungkin bisa saya wakili dengan gerakan tangan saya ini, akan tampak patah-patah. Teman-teman semuanya kelihatan sekali patah-patahnya. Kemudian saya akan switch ke input 2. Nah, input 2 ini adalah kamera dengan format PAL, atau format dengan format 50p. Coba saya gerakan tangan, akan smooth, jadi biar tidak mengalami patah-patah, gerakannya smooth sekali, karena memang input ini cocok dengan device-nya. Jadi kameranya 50p, switchernya 50p. Kemudian saya pindah ke input 3, juga akan menghasilkan gambar yang patah-patah. Nah, ini kenapa kalau teman-teman membeli switcher di marketplace, itu pasti formatnya adalah 60p. Kalau teman-teman menggunakan kamera yang 60p, no problem. Akan menghasilkan gambar sama seperti yang di input 2 smooth. Jadi dia tidak ada gerakan patah-patah. Jadi itu alasannya kenapa kita harus menggunakan device yang memang harus cocok. Dari sumber device-nya sampai dengan alat perekamnya. Output dari switcher ini, itu bisa langsung masuk ke media display, ataupun masuk ke media perekam. Untuk media perekam, saya sarankan yang sudah mendukung format 50p. Untuk media perekam yang berformat 10, 80, 50p itu harganya biasanya relatif cukup mahal. Tapi teman-teman bisa menghasilkan dengan menggunakan format yang diturunkan sebesar 720p 50p. Untuk recorder yang berformat yang bisa menggunakan format 720p 50p biasanya harganya relatif cukup murah. Seperti escape sekian-sekian-sekian-sekian itu, dia men-support sampai dengan 10, 80, tapi cuma hanya 30p. Untuk fungsi, untuk media 720p-nya sudah men-support sampai dengan 50p. Jadi teman-teman semuanya bisa menggunakan media perekam itu untuk merekam output dari switcher ini. Yang kedua, switcher ini tidak delay ya. Artinya output yang dihasilkan real-time, jadi gerakan yang ditampilkan di input dan outputnya adalah timingnya sama, satu bagian satu. Kebetulan memang saat ini saya menggunakan video capture, jadi kalau saya tampilkan, disini mungkin agak delay, tapi delay-nya bukan karena dari switcher ini, tapi delay-nya karena proses dari video capture sendiri, eksternal. Gerakan yang ada di tangan ini adalah real-time. Jadi apa yang kita lihat di outputnya akan sama gerakannya tanpa delay dengan, apa yang sama dengan di inputnya, jadi no delay. Jadi itu adalah salah satu fungsi dari peralatan ini. Kita bisa menampilkan secara mode viewer seperti yang tadi, sedangkan perpindahan untuk dari gambar full, full source ya, jadi source ke satu, dengan kita pindah ke multi viewer akan ada delay. kita lihat seperti ini, satu, misalkan kita input 1, memasukkan input 1 ke outputnya, terus kemudian kita memindah ke multi viewer, maka akan ada jeda hitam. Ya seperti ini. Kemudian kita pindah input 1 lagi, kita selektor input 2, no jeda, seamless, seperti yang tadi saya sampaikan. Kita pindah lagi ke multi viewer-nya, jadi dengan multi viewer ini kita bisa, jadi untuk teman-teman yang sering melakukan streaming dengan format-format tertentu, kita bisa menghasilkan beberapa format ya. Jadi dari multi viewer ini bisa kita crop satu-satu, ataupun kita bisa meng-crop dua buah gambar, pastinya di aplikasi-aplikasi streaming, seperti UPS, Phoenix itu ada fungsi untuk meng-croping sumber inputnya. Jadi contohnya seperti ini. Ini saya yang saya memasukkan ke outputnya, output dari DMI ini adalah dalam bentuk multi viewer. kemudian saya meng-crop dengan menggunakan aplikasi di streamingnya, masing-masing sumber, ataupun kita nanti bisa meng-crop langsung dua buah sumber. Contohnya seperti ini. Nah, ini dari hasil crop multi viewer tadi, hasil crop dari multi viewer tadi, hasilnya cukup, maksud saya masih layak ya untuk disajikan, walau mungkin agak sedikit ngebur ya. Tapi semuanya nanti tergantung dari setting kita. Kemudian kita bisa memilih input dua, seperti ini, ya kan? Masing-masing masih kita pilih secara bendal. Kemudian kita bisa memasukkan dengan dua buah format gambar, seperti ini, ya. Jadi ini dari multi viewer yang empat tadi, itu kita crop. Kita crop, kita pilih dua gambar. Jadi kebetulan input satu dan input dua yang kita pilih, kita bisa juga memilih input satu dan input tiga. Saya bisa tunjukkan seperti ini. Sekarang kita memilih seperti ini. Lightnya kita crop, kita juga bisa menyajikan dalam input seperti ini. Kita crop ini seperti ini. Bisa dua format. Oke, begitu teman-teman. Review singkat tentang multi viewer ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Artinya kita bisa memanfaatkan peralatan yang harganya enggak begitu mahal, ya. Disesuaikan dengan teman-teman bisa menyesuaikan dengan kegituan. Misalkan kalau untuk top-top simple yang enggak perlu membawa peralatan-peralatan yang lengkap, misalkan dengan switcher yang memang itu yang switcher-switcher yang mungkin harganya cukup mahal, seperti Blackmagic, terus kemudian data video, kalau hanya menggunakan switcher ini saja yang nantinya akan dikombine dengan misalkan aplikasi-aplikasi streaming, itu barangkali bisa lebih dipertimbangkan. Artinya dari segi fleksibilitas, terus dari segi supaya kita enggak terlalu banyak barang bawaannya, karena masuknya mungkin enggak terlalu besar. jadi kita bisa lebih simple lah peralatan-peralatan yang kita bawa. Oke, mungkin barangkali nanti ada teman-teman yang ingin tanya lebih jauh, silahkan komen di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe, kemudian share kepada teman-teman Anda yang membutuhkan informasi ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi untuk teman-teman yang membutuhkan peralatan ini, bisa mengontak saya, WA, mungkin baik WA ataupun telpon langsung, yang nomornya saya cantumkan di title-title. Sekian, mudah-mudahan informasinya bermanfaat, sampai ketemu di review yang berikut. Terima kasih.